Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta menggelar sidang perdana terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial. Namun persidangan ditunda hingga tanggal 31 Oktober. Sidang perdana perkara perdata kasus dugaan ijazah palsu dibuka di lantai 2 pengadilan Tipikor, dekat dihadiri 4 orang penggugat yang mewakili Bampang Trimulyono yang saat ini sedang ditahan polisi. Namun persidangan harus ditunda karena tergugat Presiden Jokowi belum memberikan surat kuasa untuk diwakilkan. Seorang teman SD Presiden Jokowi yang hadir dalam persidangan Bampang Surojo mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi asli. Bampang juga membawa bukti ijazah asli miliknya dengan ijazah asli Presiden Jokowi yang ditanda tangani dan distempel dengan orang dan stempel yang sama. Formatnya semua sama, yang tanda tangan pun juga sama, Bapak Suhijo. Silahkan. Kepala sekolah. Kepala sekolah, iya. Nomor ini juga sama. Nomor terbitnya ini juga sama. Pak, artinya dugaan Bapak bahwa ijazah Jokowi ini adalah asli ya? Asli. Oke. Oke.